Tadi sudah menyampaikan masalah UMP itu Pak Kapal. Jadi teman-teman waktawan, jadi tadi sebenarnya banyak diskusi ya dengan Pembesiden. Saya menyampaikan salah satunya itu adalah terkait dengan progres kita dalam penyusunan UMP. Dan kemudian kami mendengarkan arahan dari beliau. Hasilnya belum bisa saya umumkan. Jadi kami masih harus merumuskan lebih apa ya, karena banyak pertimbangan yang kemudian kita harus perhatikan. Apa pertimbangannya Pak? Ya tentulah, kita UMP ini kan filosofisnya adalah kita harus bisa menyeimbangkan bagaimana kita meningkatkan penghasilan dari buruk dengan tetap memperhatikan daya saingan usaha. Jadi kami masih punya waktu sebenarnya. Karena memang kalau kita mengacu ke tanggal yang di PP kan memang sudah lewat ya. Jadi tadi saya sampaikan ini kondisinya kan memang berbeda ya dengan adanya putusan UMP. Tunggu aja, saya punya target akhir bulan ini. Kemudian ya paling lambat awal bulan depannya. Semoga akhir bulan ini peraturan menterinya bisa keluar. Tentu tadi ya sesudah kita mendengar arahan dari Pak Presiden. Kalau Presiden alamatnya apa sih Pak? Ya tadi, pasti. Kalau itu sudah selesai ya, kita sudah pasti mengikuti putusan MK. Tinggal memang kita merumuskan formula yang paling pas. Kami menerima ada masukan dari teman-teman Serikat Bekerja. Dan juga ada masukan, cukup banyak masukan dari kemudian teman-teman pengusaha, asosiasi pengusaha dan seterusnya. Substansinya apa Pak yang kira-kira menjadi perhatian Pak Presiden? Ya, mencari detik temunya itu nanti. Dengan juga memperhatikan kondisi kita saat ini ya, kondisi ekonomi dan segala ininya. Pembagian upah sektoralnya akan jadi seperti apa Pak? Upah sektoral pasti kalau dari aturan MK kan, putusan itu diserahkan ke Depenas ya. Intinya adalah UMP-nya nanti. Tunggu ya. Pak, formula yang ditawarkan bagaimana sih Pak? Tunggu ini soal indeks tertentu itu mesti dikit juga, mesti dikatakan? Ya, itu tunggu deh. Jangan saya belum bisa, karena nanti abang tadi baru arahan dari beliau, ini kami harus tindak lanjuti. Kan ada penolakan juga ya Pak dari buruh Pak? Bukan penolakan, ada aspirasi dari buruh, kemudian ada aspirasi dari teman-teman pengusaha. Dan kita coba fahami aspirasi itu untuk mendapatkan rumusan yang terakhir. Salah satu di rumusan kan juga ada masalah yang kata UM, yang masalah pasar modal, eh pasar... Pasar karya sama pasar modal itu Pak? Padat modal, padat karya, Pak. Kenapa ya? Pebagiannya itu? Enggak, enggak, enggak. Itu draft-draft awal diskusi, kemudian itu berlanjut, ya kita tunggu aja nanti. Artinya akan menyebolaikan juga dengan inflasi ya Pak? Atau seperti apa? Bisa jadi ya, kemungkinan ya. Kita harus, artinya ya, kita jadikan itu sebagai pertimbangan. Berarti draft-draft itu masih bisa sangat berubah ya? Ya, ini masih berubah ya. Tapi pasti kapan sih Pak? Dua kali diumumuhkan Pak? Ya, enggak apa-apa. Tunggu aja nanti. Tapi pertimbangannya ada padat karya sama padat modal itu apa sih Pak? Awalnya sih kita ingin, kita sadar bahwa ada perusahaan yang sedang mengalami kesulitan Yunansia, gitu ya. Kesulitan keuangan ini kita rumuskan secara regulasi legal dong. Draftnya itu seperti apa bunyinya. Dan itu kita harus hati-hati. Cukup ya? Oke, terima kasih Pak. Jadi akan diumumuhkan Presiden atau Bapak? Awal bulan depan ya Pak? Tadi sudah menyampaikan masalah UMP itu Pak Kapal. Jadi teman-teman wartawan, jadi tadi sebenarnya banyak diskusi ya dengan Pak Presiden. Saya menyampaikan salah satunya itu adalah terkait dengan progres kita dalam penyusunan UMP. Dan kemudian kami mendengarkan arahan dari beliau. Hasilnya belum bisa saya umumkan. Jadi kami masih harus merumuskan lebih apa ya, karena banyak pertimbangan yang kemudian kita harus perhatikan. Apa pertimbangannya Pak? Ya tentulah, kita UMP ini kan filosofisnya adalah kita harus bisa menyeimbangkan bagaimana kita meningkatkan penghasilan dari buruk dengan tetap memperhatikan daya sayang disahat. Jadi kami masih punya waktu sebenarnya, karena memang kalau kita mengacu ke tanggal yang di PP kan memang sudah lewat ya. Jadi tadi saya sampaikan ini kondisinya kan memang berbeda ya dengan adanya putusan. Tunggu aja, saya punya target akhir bulan ini, kemudian ya paling lambat awal bulan depannya. Semoga akhir bulan ini peraturan menterinya bisa keluar. Tentu tadi ya, sesudah kita mendengar arahan dari Pak Presiden. Kalau Presiden alamannya apa sih Pak? Ya tadi, pasti. Kalau itu sudah selesai ya, kita sudah pasti mengikuti putusan MK. Tinggal memang kita merumuskan formula yang paling pas. Kami menerima ada masukan dari teman-teman Serikat Bekerja, dan juga ada masukan, cukup banyak masukan dari kemudian teman-teman pengusaha, asosiasi pengusaha, dan seterusnya. Substansinya apa-apa yang kira-kira menjadi perhatian Pak Presiden? Ya, mencari detik temunya itu nanti. Dengan juga memperhatikan kondisi kita saat ini ya, kondisi ekonomi, dan segala ininya. Pembagian upah sektoralnya akan jadi seperti apa? Upah sektoral pasti kalau dari aturan MK kan, putusannya itu diserahkan ke DPNS ya. Intinya adalah UMP-nya nanti. Tunggu ya. Pak, formula yang ditawarkan bagaimana sih Pak? Tungguannya soal indeks tertentu itu mesti dikit juga Pak? Mesti dikit juga Pak? Ya, itu tunggu deh. Jangan saya belum bisa, karena nanti Abang tadi baru arahan dari beliau, ini kami harus tindak lanjut. Kan ada penolakan juga Pak dari buruh Pak? Bukan penolakan, ada inspirasi dari buruh, kemudian ada inspirasi dari teman-teman pengusaha, dan kita coba fahami aspirasi itu untuk mendapatkan rumusan yang terlihat. Salah satu di rumusan kan juga ada masalah yang kata UM, yang masalah pasar modal, eh pasar... Pasar karya sama pasar modal itu Pak? Padat modal dan karya. Itu berarti kenapa ya? Enggak, itu draft-draft awal diskusi, kemudian itu berlanjut, ya kita tunggu aja nanti. Artinya akan menyebolaikan juga dengan inflasi ya Pak? Bisa jadi ya kemungkinan ya, ya kita harus, artinya ya kita jadikan itu sebagai pertimbangan. Berarti grafik, grafik, grafik itu masih bisa sangat berubah ya? Iya, ini masih berubah ya? Tapi pasti kapan sih Pak? Dua kali diumurkan Pak? Ya, enggak apa-apa, tunggu aja nanti. Tapi pertimbangannya ada pada karya sama padat modal itu apa sih Pak? Awalnya sih kita ingin, kita sadar bahwa ada perusahaan yang sedang mengalami kesulitan Yunansia, gitu ya, kesulitan keuangan. Dan ini kita rumuskan secara regulasi legal dong, draft-nya itu seperti apa bunyinya. Dan itu kita harus hati-hati. Cukup ya? Oke, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Silah tolong ikut doa Pak, tidak ada pembahasan musuh selama apa. Belum, belum ada. Nanti dilanjut lagi pertemuannya. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.